Pemirsa kita tinggalkan informasi Kopa Amerika, kita bergeser ke informasi lain, ini sidang praperadilan tersangka kasus pembunuhan Vina, yaitu Pegi Setiawan yang sejatinya dikelar Senin kemarin, ini ditunda menjadi pekan depan tanggal 1 Juli 2024. Hakim Eman Suleiman memutuskan sidang praperadilan Pegi Setiawan ditunda karena ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan keterangan Humas PN Bandung, ketidakhadiran termohon Polda Jawa Barat yang diterima pihak pengadilan tidak ada penjelasan, namun jika pada sidang lanjutan pihak termohon tidak juga hadir, Hakim akan tetap melanjutkan sidang tersebut. Pihak kuasa hukum Pegi Setiawan kecewa dengan adanya penundaan sidang praperadilan, mereka pun menilai pihak termohon, yaitu penyidik di reskrim Polda Jawa Barat, segaja tidak hadir dalam persidangan. Ya, sementara itu keluarga dari Pegi Setiawan menyatakan kecewa dengan adanya penundaan sidang praperadilan di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat. Ibu Unda Pegi juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Joko Widodo. Nah, kekecewaan yang disampaikan oleh Ibu Unda Pegi Setiawan, yaitu Kartini saat ditemui di rumahnya di Desa Kepongpongan, di Kecamatan Talun, di Cerebon. Ibu Unda Pegi merasa kecewa, sidang yang sedangnya digelar Senin kemarin ternyata ditunda hingga pada tanggal 1 Juli mendatang. Pihak keluarga yakin Pegi Setiawan tidak bersalah dan berharap segera dibebaskan dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki. Saya harapannya semoga cepat, sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Saya hanya minta tolong kepada Pak Jokowi dan Pak Presiden yang baru untuk membebaskan anak saya. Kita akan langsung saja masuk ke dialog terkait sidang peradilan Pegi Setiawan yang kemarin ditunda hingga pekan depan 1 Juli 2024. Kita sudah hadirkan dua narasumber, yaitu Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat Ahli Kapolri dan juga Kadif Bin Kumpolri tahun 2007. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak. Baik, selanjutnya juga sudah ada Mas Heri Firmansyah, Pakar Hukum Bidana Universitas Tarumana Negara Jakarta. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya mau ke Pak Arianto dulu izin. Pak Arianto kalau melihat kemarin kan dalam sidang peradilan pihak Polda Jawa Barat ini tidak hadir. Belum ada juga keterangan kenapa tidak hadir kemarin. Kalau dari sisi Pak Arianto melihatnya apa sih yang mungkin terjadi sehingga Polda Jawa Barat kemarin tidak hadir ini? Saya juga surprise juga ya kemarin kalau tidak hadir itu ya. Harapan saya kan pasti akan hadir karena sudah dibilang tadinya sudah siap ya. Bumas mengatakan siap, Pak Kapolri juga menyatakan harus cepat-cepat ditangani. Nah kemarin kok nggak jadi. Saya tanyakan kepada Kapitum Mas Polda juga belum tahu, belum ada jawabannya juga. Jadi kejutan juga buat Pak Arianto nih? Ya saya juga kaget juga kok nggak hadir itu. Karena istimewa saya pasti akan hadir. Tapi nggak. Kemudian tapi dengan tidak ada data itu maka saya hanya bisa memperkirakan ya kalau tadi tanya kenapa kok begitu ya. Karena dulu saya juga mantan sering-sering menghadapi perak-peradilan kayak gitu. Biasanya kenapa faktornya Pak? Ini kemungkinan ya istimewa saya ini. Karena tim daripada yang akan menghadapi perak-peradilan ya itu dari tim dari Binku mungkin kemudian ada tim yang lain itu. Dia mempertimbangkan bahwa jawaban-jawaban yang tadinya dipersiapan sudah cukup itu. Tapi dengan adanya banyak timbul banyak sekali itu kan yang bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat itu. Itu kan banyak itu ya. Sehingga dia mungkin, wah ini kurang dalam anunya istilahnya mungkin kurang pedela itu. Kurang lengkap. Sehingga perlu dilengkapi lagi. Sehingga dia butuh waktu untuk melengkapi. Dan ini menunjukkan suatu kehati-hatian daripada Polda Metro. Dia tidak mau lagi kegabah ya dengan hanya berbuat... Polda Jabar ya. Polda Jabar. Dia tidak mau lagi, karena ini mempertaruhkan, apa? Mempertaruhkan institusi kan gitu. Jadi itu satu bentuk daripada kehati-hatian sehingga untuk melengkapi itu gitu. Tapi ini pasti menjadi kekesan masyarakat kan ya. Apalagi ada tuduhan bahwa ini pasti akan mengundurkan perak-peradilan supaya nanti perak-peradilan gugur apabila itu cepat P21. Ya, karena itu dugaan yang muncul Pak. Ini strategi dari polisi agar kemudian bisa P21 sehingga gugur perak-peradilan ya. Nah, terhadap tuduhan kayak gitu tuh, ya taktik strategi kayak gini di masa lalu banyak dilakukan oleh penyitik. Pak pisah Pak, kayak gitu? Ya, nggak apa-apa. Memang hukumnya kayak gitu kan. Hukumnya kan cuma mengatakan bahwa perak-peradilan itu gugur apabila sidangnya sudah dimulai sekarang ya. Kalau dulu kan sudah berkasnya dilempakan ke pengadilan. Tapi sekarang kalau sudah mulai berarti perak-peradilan itu gugur. Bunyi nyakit gitu. Nah, celah kayak gini lah yang dipakai oleh penyitik biasanya untuk menghindari sebaiknya. Nggak repot-repot menghindari perak-peradilan gitu. Tapi kalau ini yang ditemukan oleh penyitik, kalau menikmati hemat sayang, Akan, kayaknya susah ya. Karena apa? Jaksa kan sekarang udah lebih alat kan? Lebih hati-hati. Dia nggak akan mungkin akan menerima berkas itu P21 kalau masih kurang. Karena kalau dia menerima, itu berarti nanti tanggung jawab kekurangan itu oleh labor jaksa kan? Jaksa jadi. Dulu 2016 kan dia sudah menerima tuntutan itu. Tapi kemudian ternyata dianggap itu, ah itu kan nggak benar itu kerja polisi itu kan. Nah, kira-kira kalau penyitik mengharapkan itu sama menggagalkan perak-peradilan dengan mengharapkan cepat P21, itu kayaknya agak kurang pas gitu ya. Jadi tuduhan masyarakat itu bisa saja. Tetapi penyitik pasti akan berpikir dua kali juga untuk kalau dia menghindari supaya ini saya dimundur-mundurkan gitu. Jadi ini dalam arti ya penyitik saat ini hanya mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat lagi begitu ya? Untuk menambah, karena melihat besarnya serangan itu gitu. Padahal menurut hemat saya tidak sangat penting banget. Karena kalau perak-peradilan itu kan cuma apa ya? Melihat apakah ini sesuai prosedur apa tidak kan gitu. Bukti awal itu oleh hakim dinilai cukup apa nggak. Kan selama-lama ini kan bukti awal ini cukup menurut kacamata penyitik kan. Belum oleh hakim. Tapi biasanya kalau yang dihadirkan oleh penyitik sendiri di sidang pra-peradilan seperti apa sih Pak Arianto kan kalau kemarin PG Setiawan sudah ada 10 orang saksi yang akan meringankan begitu yang dihadirkan. Belum lagi berkas-berkas dan dokumen-berkas. Ya pasti yang diajukan oleh penyitik itu adalah menjawab pertanyaan itu pasti yang jelas. Dokumen untuk menjawab pertanyaan itu. Dan kemudian kalau memang mau diajukan saksi ya itu untuk memperkuat bahwa apa yang disanggahkan ini memang betul-betul up-up-up. Faktanya kayak gitu. Oh oke. Gitu aja. Mas Heri kalau kita lihat ada penundaan lalu kemudian ini Pak Arianto bilang ini sebenarnya bisa saja untuk menguatkan lagi kesiapan dari polisian. Tapi kalau Anda lihat apa yang jadi catatan Anda dalam kasus ini? Ada penundaan sehingga ada dugaan juga muncul ini strategi dari polisi untuk memundur-mundurkan untuk menggugurkan pra-peradilan? Yang pasti satu kata dulu ya, anti-klimaks ya. Anti-klimaks dalam mengertian bahwa apa yang disampaikan di awal bahwa akan siap menghadapi itu akhirnya berbeda dengan Senin kemarin. Itu catatan pertama ya. Tapi kan sah tadi dibilang. Ya. Nanti kita akan bahas masalah sah tadi ya. Memang itu sah karena nanti kita akan bahas terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nomor 102 13 Rumawi tahun 2015. Itu memang perdebatannya adalah ketika nanti perkara itu telah diperiksa, pokoknya telah diperiksa, itu akan gugur dalam konteks ini adalah sidang pertama. Sehingga tadi kalaupun ada penundaan, Kuhab 203 ayat 3 itu mengatakan selama itu demi kepentingan pembelaan maka sah-sah saja dilakukan penundaan selama waktu 7 hari. Tapi atas kesepakatan tadi ya, tim kuasa hukum maupun dari jaksa penuntut umum kalau ini sudah sidang pertama misalnya. Tapi dalam konteks ini bisa dipakai di para peradilan juga. Tapi yang mau saya katakan begini, jangan sampai ada dualisme dalam hal menggunakan misalnya satu kepastian hukum, satunya kehatian-hatian. Atau kecepatan dalam hal ini atau kehatian-hatian. Karena begini, dalam konteks menunda ini kan berarti ada proses yang kehatian-hatian yang digunakan. Ya. Tadi disampaikan demikian ya, tapi satu sisi demi orang yang berhadapan dengan hukum adalah dia inginnya demi kepastian hukum cepat proses ini agar statusnya jelas seperti apa. Nah jangan sampai penggunaan ini dibolak-balik ini kan, dalam peradilan yang sekarang digunakan kehatian-hatian, tapi ketika anggapan kuasa hukum ketika menangkap si Pegi Setiawan, itu kok menggunakan kecepatan tadi kan, kira-kira demikian. Jadi ini yang harus nanti bisa dijelaskan oleh pihak kepolisian, 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 kejabat. Sah-sah saja, sekali lagi dari penjelasan tadi, kalau ini ditunda dalam waktu satu minggu, tapi pertanyaan besarnya, apakah urgensi penundaan itu atau mengapa kemudian kemarin tidak hadir? Itu menurut saya perlu untuk disampaikan, karena biasanya mungkin ada agenda yang dianggap penting dan kemudian misalnya para mereka yang akan bersidang tadi itu tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ada halangan ya, perhalangan begitu. Ya ini sesuatu yang menurut saya juga harus diinformasikan, bentuk kehormatan kita, penghormatan kita terhadap institusi negara juga ya, terhadap pengadilan. Itu berhak disampaikan. Tapi sampai sekarang juga Polda Jawa Barat kan juga belum memberikan statement, kenapa kemarin tidak hadir begitu, akhirnya spekulasi liar lah yang muncul di permukaan begitu kan Mas Derya. Ya, betul, betul mbak. Ini sampai tadi poinnya adalah apakah ini sengaja untuk menunda agar nanti perkara pokoknya masuk duluan kan, sehingga gugurlah peradilan. Ini kan menurut saya jadi hal yang negatif bagi Polda Jawa Barat, padahal belum tentu itu yang mereka lakukan. Jika kemudian perkara pokoknya sudah masuk duluan, apakah kemudian perkara di peradilan ini bisa dibahaslah sedikit, setidaknya di peradilan nanti, menjadi bahan pertimbangan, nanti dijawab saja. Kita ajalah dulu. Tetap di sini di Apakah Kampar Indonesia Pagi.